Halo guys, balik lagi di Bagus Nonton Bareng. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Piggy. Film yang dibuat di Spanyol ini diperankan oleh Laura Gallen sebagai Sarah, Carmen Maci sebagai ibunya Sarah, dan Carlota Pareda sebagai sutradara. Di awal kisah, teman-teman Sarah yang berjumlah tiga orang sedang membeli daging, namun mereka mengotok keluarga Sarah dan memposting dan mengolok-olok mereka di Instagram guys. Kemudian salah satu dari mereka terlihat memiliki pacar yang bernama Pedro mengendali sepeda. Di situ juga ada van yang nantinya ternyata itu milik si psikopatnya ya guys. Nah di desa tempat Sarah tinggal, itu ada kolam renang yang banyak dikunjungi oleh warga guys. Di sini mereka sambil berjemur ya, menikmati panasnya sinam matahari, dan juga berenang. Terlihat juga sosok pria bertopi yang misterius di sini guys. Sementara itu, keluarga Sarah sedang menikmati makan siang mereka. Sang ibu sedang menceramahi anaknya untuk sesekali keluar dari rumah guys, dan mengajak sang ayah untuk pergi berburu bersama Sarah, namun Sarah menolak. Terlihat Sarah yang akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari rumah, dan berenang di kolam renang umum guys. Sarah yang akhirnya memutuskan untuk berenang pun akhirnya keluar, dan bertemu dengan sosok pria misterius ya. Tiga orang perempuan yang terkenal yang sering membuli Sarah pun muncul. Mengatai-ngatai Sarah, dan menjelek-jelekannya ya, pokoknya bodi shaming gitu deh. Sarah yang merasa kesal pun akhirnya menyelam, dan berenang ke dalam. Tidak berhenti sampai di situ, tiga perempuan yang jahat ini juga menggunakan jaring. Sungguh keterlaluan mereka. Mereka mengambil baju Sarah, sehingga Sarah sekarang harus pulang tanpa mengenakan baju guys. Tidak berhenti sampai di situ, laki-laki juga ikut membuli Sarah guys. Parah banget. Tidak teratankan emosinya, Sarah pun menangis segera sejadi-jadi. Perjalanan pulang panjang ini akan merubah hidup Sarah untuk selamanya guys. Dalam perjalanan pulangnya, Sarah menemukan salah satu dari perempuan yang ngebully dia, itu lagi merangkak keluar guys. Tiba-tiba muncul sosok laki-laki yang menyekiknya ya, dan membawa kembali ke dalam mobil guys. Dan ternyata ini pria yang tadi ada di kolom renang ya, yang pakai topi ya. Si perempuan yang suka ngebully Sarah ini pun, terlihat minta tolong kepada Sarah. Namun, di sini Sarah terdiam saja ya. Oh iya, si pria ini juga mengeluarkan baju yang tadi diambil sama si, cewek-cewek tukang buli tadi tuh guys. Sehingga sekarang Sarah tidak perlu bertelanjang untuk pulang ke rumah guys. Sarah pun lalu bergegas untuk ke rumah, dan berganti pakaian. Namun sang ibu tetap saja memarahi dia, walaupun tadi disuruh keluar dan Sarah udah keluar rumah, tetap aja dimarahin. Sarah yang merasa stres, langsung mengambil makanan, dan menyikatnya untuk menghilangkan stres guys. Sementara itu dikisahkan juga, si Pedro nih, pacaran salah satu dari tiga buli tadi, lagi bertelfonan ya, mencari seseorang. Sarah yang tahu kisahnya, tetap ngulup dan bungkam ya, gak mau cerita ke siapa-siapa nih dia guys. Sarah yang disuruh berbelanja ke toko, disuruh oleh ayahnya, tadi dia mau beli cemilin guys, namun tidak jadi ya, dan akhirnya si pria misterius ini, yang psikopat ini akhirnya ngebeliin dia kue nih nanti. Ada dasar susus warga, mengenai ditemukannya mayat di kolam guys, dan itu menjadi rame dan viral ya, sehingga Sarah dan ibunya akhirnya memutuskan untuk mengunjungi tempat tersebut, dan benar saja, seorang pelayan dan penjaga pantai disitu tewas dan ditenggelamkan di danau. Pelakunya tidak lain adalah si pria yang bertopi itu tentunya. Sarah menceritakan bahwa ia selalu kesini, karena kalau ia pergi ke kolam renang, ia selalu dibully, makanya ia pergi ke sungai ini guys. Ibunya bilang akhirnya, oke, aku akan melakukan sesuatu untukmu, kamu lihat saja nanti. Nah, benar saja ternyata yang dilakukan emang ibunya ini adalah mengganti dayatnya Sarah, yang tadinya daging, menjadi sayuran guys. Nah, kemudian, ibu dari salah satu perempuan yang suka ngumpuli Sarah ini datang, karena memang mereka tuh tetanggaan ya sebenarnya, dan dia nanya ke ibunya Sarah, apa dia melihat anaknya, gitu kan. Terus, ibunya Sarah ini jelasin kalau, jangan kan ngelihat kalau anak-anak kamu tuh sering ngebully anakku, gitu, disitu disitu disitu. Nah, ibunya dari temannya Sarah ini nih, tetap maksa si Sarah untuk cerita, kamu pasti tahu sesuatu deh. Cuman Sarah disini tetap membeli untuk buku kamu, dan gak cerita. Tiba-tiba pada saat di kamar, Sarah menemukan snack, yang tadi harusnya dia beli, tapi gak jadi gak? Kita akan tahu ya, kalau yang belinya itu si psikopatnya tadi ya, ditaruh di jendelanya Sarah guys. Sarah yang penasaran dengan teman-teman yang hilang, memiliki ide untuk menelpon ke telpon teman-temannya guys. Nah, disini, HPnya Sarah juga ternyata tertinggal ya, pada saat kejadian itu ya, bersama dengan tas, baju, dan lain-lain. Jadi Sarah punya ide buat nelpon ke HPnya yang hilang tersebut guys, pakai HP bokapnya. Sementara itu, dua orang polisi sedang menyelidiki kasus ini guys. Benar saja, Sarah menemukan sesuatu, pada saat dia sedang menyelidiki tempat tersebut guys. Dengan menelpon melalui handphone bokapnya, Sarah pun akhirnya menemukan posisi dari HP dia yang hilang guys. Dan pastinya HP dia yang hilang itu dibawa masih psikopat guys. Jadi otomatis kan, ketemu langsung tempat persembunyiannya ya, itu pintar banget sih. Namun, tidak lama kemudian, si psikopatnya itu muncul dari belakang, dan memergoki Sarah yang sedang menyelidiki tempat persembunyiannya guys. nah disini terlihat kalau Sarah dan si psikopatnya ini memiliki hubungan yang misterius. Sementara itu, orang tua dari perempuan-perempuan yang suka membuli Sarah ini nih, perempuan-perempuan yang hilang ini pada berkumpul di tempat tersebut. Mereka melacak HP anak-anaknya melalui GPS guys. Ternyata memang ada ya aplikasinya untuk mencari anak kita kalau, atau anggota keluarga kita kalau HP mereka hilang guys. Nah disini juga ada adegan yang memperlihatkan hubungan antara Sarah dan si penculiknya. Disini si psikopatnya ini langsung pergi aja ninggalin gitu ya. Karena dia takut tertangkep. Namun Sarah gak bisa melarikan diri guys. Dia harus main petak umpet sama orang tua-orang tuanya si perempuan yang suka membuli dia ini ya. Karena kalau sampai ketahuan dia ada disini, itu kan jadi pertanyaan besar guys. Kenapa seorang Sarah bisa ada di tempat yang gelap seperti ini. Itu dia bisa jadi tersangkanya. Makanya dia harus lari dari sini guys. Namun polisi-polisi ini kan membawa anjing tuh. Jadi kan pencimunan tajam. Dikejarlah Sarah sama mereka. Untungnya Sarah akhirnya dapat melarikan diri ya. Dan si anjing ini justru menerkam salah satu dari orang tua yang anak saya diculik guys. Sarah yang udah sampai di rumah otomatis mencuci pakaiannya guys ya. Dan si ibunya ini nih langsung turun ke bawah dan meriksa oh ternyata anak gue nih dari mana malam-malamnya ya. Jadi pertanyaan lah nih. Karena Sarah biasanya gak keluar malam-malam. Kena marah lagi dia. Tiba-tiba ada yang menimpuk jendela kamarnya Sarah guys. Dan Sarah otomatis langsung keluar ya. Ternyata ini si Pedro pacar dari salah satu perempuan yang suka membuli dia. Ini nih yang diculik nih. Nah disini Pedro mengatakan kalau dia sempat dikirimi video oleh si Claudia ini. Salah satu tiga perempuan itu ya. Pacara si Pedro ini, Claudia. Di video itu yang dikirimin oleh Claudia ada si Sarah disitu. Karena memang Claudia dan dua temannya itu lagi ngebuli Sarah kan. Nah si Pedro bilang berarti kamu adalah orang terakhir yang ada disitu. Orang terakhir yang ada disitu kamu tahu pasti kemana tiga perempuan ini pergi. Gitu kan. Namun Sarah disini bersikeras kalau dia gak akan cerita guys. Sampai si Pedro ini memohon-mohon kalau Claudia itu baik sebenarnya. Dari tiga itu Claudia yang paling baik guys. Ketika Sarah udah mau bicara tiba-tiba datang nih orang tua dari perempuan-perempuan tukang buli tadi itu sambil nundu-nundu. Dia pasti tahu sesuatu nih ya kan. Nah Sarah yang udah dipojokin gitu yang tadi mau cerita malah. Jadi gak mau cerita guys. Untung situ muncul lagi ibunya yang selalu ngebelahin Sarah nih. Jambak-jambakan deh dia ya. Polisi pun akhirnya turun tangan dan menyelesaikan masalahnya. Memisahkan mereka nih guys. Disuruh pulang lah nih orang tua-orang tua ini dan kemudian Sarah ditanyain-tanyain nih. Kamu tahu sesuatu kayaknya tentang peristiwa hilangnya tiga perempuan ini. Coba cerita aja gitu kan. Memang di tempat kolam apa bukan sungai yang biasa orang-orang berenang itu kan memang udah ditemuin jenazah tuh guys. Dan terakhir terlihat tiga perempuan yang suka buli itu memang ada disitu. Sarah pun juga ada disitu. Otomatis Sarah pasti tahu sesuatu guys. Ternyata si psikopatnya datang ke rumah Sarah dong dan membekuk bapaknya Sarah yang memang lemah dan gak bisa berantem ya. Tapi gak ada yang tahu nih. Pertengkaran Sarah dengan ibunya pun terjadi karena ibunya memaksa Sarah untuk cerita yang sebenarnya terjadi. Ibunya tahu semuanya dari handuk yang dibawa dan dikenakan oleh Sarah hari dimana dia berenang pada saat itu guys. Itu adalah handuknya Claudia. Namun Sarah disini tetap bersikeras gak mau cerita apa-apa. Sarah yang emosi pun akhirnya berkata kalau aku ingin kalian gak ada di dunia ini. Saat ibunya ingin menamparnya tangannya dipegang oleh psikopat itu guys dan dipukul ibunya pingsan. Wah tapi juga pingsan tinggal adeknya nih. Malam-malam gini adeknya kebangun pengen pup ya kan tapi ternyata kertasnya habis dan teriak-teriak mana nih kertasnya habis nih. Si psikopat ini gemes ngeliatnya nih kayaknya tapi untung ditahan sama Sarah tapi gak jadi untungnya untuk di berikutnya. Sarah dan psikopat pun akhirnya pergi ke tempat yang kita gak tahu kemana nih tapi yang jelas pasti markasnya dia karena dianggapnya Sarah ini nurut sama dia pasti dianggapnya bisa jadi kaki tangannya dia guys. Namun pada namun di perjalanan mereka mengalami kecelakaan dan Sarah pingsan sehingga harus digendong sampai ke markasnya si psikopatnya guys. Di tempat ini Sarah dirawat dengan baik ya. Kemudian pada saat sadar Sarah melihat tempat yang terlihat seperti gudang banyak canteran-cantelan mungkin untuk daging kali ya. Gudang ini sangat besar dan luas dan disitu ada dua temannya sedang digantung tangannya ya tapi dalam kondisi hidup mereka cuman hidupnya diikat tangannya juga diikat dan dalam posisi tergantung Sarah berusaha untuk melepaskan teman-temannya. Wah kalau kita ingat lagi di awal film nih tiga perempuan ini suka ngebully dia tapi si Sarah ini masih memiliki hati mulia untuk nyelamatin teman-temannya guys. Ini adalah contoh dari seseorang yang memiliki jiwa yang besar guys. Bukan hanya bisa memaafkan tapi dia juga menyelamatkan teman-temannya dari psikopat ini. Lalu tiba-tiba si psikopatnya muncul dong Sarah pun sembunyi dari tempat tersebut. Sarah yang sedang bersembunyi terlihat ingin menyelamatkan teman-temannya namun memang si psikopat ini terlihat waspada banget ya jadi dia juga harus hati-hati banget jangan sampai ketangkep juga nih. Melewati berbagai macam lorong dan tempat yang gelap dan sempit Sarah pun berusaha untuk menyelamatkan diri namun ingin juga dia menyelamatin teman-temannya. nah disini juga ada salah satu korban di situ seperti ini. Sarah yang akhirnya ketangkep oleh psikopat ini dipeluk dan diberikan pisau guys. Jadi psikopat ini kepengen Sarah untuk membunuh teman-temannya. Wah ini sih gak mungkin banget ya sebenarnya. Tapi kita gak tahu juga karena dendam dan sakit hati Sarah selama ini selalu dibully gitu kan. Kita gak tahu nih sebenarnya gimana. Apakah dia akan membunuh teman-temannya atau dia malah berbalik menyerang si psikopat ini guys. Disinilah penentuan dari ending filmnya nih sebenarnya guys ya. Seperti apa nih filmnya. ya Sarah pun akhirnya balik menyerang si psikopatnya nih. Psikopatnya ini kaget juga dia nih. Sarah pun langsung dipukul dan terlepar di lantai. Pertarungan sengit antara psikopat dan Sarah pun terjadi. tangan salah satu perempuan yang ngebully itu pun putus gara-gara pertempuran tadi ya guys ya. Sarah yang memang memiliki bobot yang berat namun gesit akhirnya berhasil mengangkat si psikopat ini dan menaruh badannya di atas kayak semacam besi gitu ya. Jadi ketancap badannya gitu pada saat terbahan gitu. Dan si psikopat ini pun akhirnya tewas. Sarah mengambil senapan dan mengacungkan ke arah temannya wah kita kira mau ditembak tapi ternyata ditembak itu talinya guys. Sarah ini orangnya baik. Walaupun dia diperlakukan dengan tidak benar tapi ternyata dia tetap memiliki hati yang baik. Dia menyelamatkan teman-temannya dengan sekuat tenaga guys. Dia bukan hanya ingin mengelamatkan dirinya tapi dia ingin juga menyelamatkan teman-temannya. film ini memiliki kisah yang sangat bagus dan sangat baik untuk ditiru guys. ketika banyak orang yang mengejek kita atau merendahkan kita kita harus bisa berbesar hati dan memaafkan mereka. dengan begitu kita akan menjadi orang yang memiliki sifat yang baik guys dan hal-hal yang baik pun pasti akan terjadi pada kita. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.